Ziyai hanya meliriknya, dan lawannya berteriak dengan ganas, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Metode seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Setelah dengan mudah mengalahkan lawannya, Ziyai mengalihkan pandangannya ke arena pertama. Niat membunuh melonjak ke langit, seolah-olah ada pedang tak kasat mata yang tergantung di kepala semua orang. Lin Suan merasakan kekuatan jiwa yang tajam menusuk ke arahnya, dan kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Huayan. Dia fokus dan bersiap bertahan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan jiwa tiba-tiba menghilang. Aku harap kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Di arena, aku akan membunuhmu dalam satu gerakan. Kata-kata Ziyai bergema. Sial, Ziyai marah, orang ini sudah mati. Tidak ada yang bisa menolak tatapan Ziyai, meskipun orang itu kuat. Murid negeri bayangan sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat Ziyai bertarung. Kapanpun, wajah Lin Suan tenang saat dia perlahan berjalan menyusuri arena. Hasil. Kerumunan di sekelilingnya berpisah, otomatis membuat jalan. Sekarang, hanya Ziyai, jenius tak tertandingi seperti ini, yang bisa bersaing dengan Lin Suan, dan orang biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, tindakan mereka telah mengakui kekuatan Lin Suan. Kompetisi berlanjut, dan semua jenis pembangkit tenaga listrik jenius menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat di depan semua orang. Di arena pertama, selain Lin Suan, ada juga pemuda berjubah hitam yang aneh dan tak terduga, Wu Ying. Di arena kedua, Ziyai mengalahkan lawannya dalam satu gerakan, dan tidak ada yang bisa melawannya. Selain dia, ada juga Ouyang Changming, murid keluarga Ouyang di negeri Xia. Dia juga menunjukkan kekuatannya yang kuat, mengalahkan banyak ahli prasasti kelas 2. Di arena ketiga, gerakan seorang gadis muda yang halus lembut seperti Peri Surgawi. Dia adalah gadis jenius di negeri hujan, Yu Fei. Kekuatan yang ditunjukkan oleh gadis ini tidak kalah dengan Ziyai, dan banyak orang yang menantikan pertarungan antara keduanya. Selain itu, ada juga beberapa orang jenius yang luar biasa. Kali ini, arena kedua menyambut pertarungan. Ziyai versus Ouyang Changming. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik yang diakui, dan yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun. Pertarungan keduanya menarik perhatian semua orang. Mata Lin Xuan berkedip, dan dia juga dengan hati-hati memperhatikan pertempuran itu. Dilihat dari penampilan Ouyang Changming, dia lebih kuat dari huayan. Tapi bagaimana dia dibandingkan dengan Ziyai? Di tribun, orang-orang dari negara Xia tampak gugup, terutama Penatua Ouyang. Dia mengepalkan tangannya secara diam-diam. Changming, jangan memaksakan dirimu. Penatua Ouyang menghela nafas dalam hatinya. Di arena kedua, Ziyai mengenakan gaun panjang. Rambut ungunya berkibar di udara, membuatnya tampak sangat jahat. Seorang murid dari negeri Xia besar. Aku akan tertarik padamu terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, matanya memancarkan cahaya ungu iblis, seperti dua bintang ungu. Aura yang membuat jiwa seseorang bergetar tiba-tiba muncul, dan seluruh ruangan jatuh ke dalam keadaan tertekan. Mata setan ungu. Cahaya ungu menyala, langsung menyelimuti Ouyang Changming. Weng! Tubuh Ouyang Changming bergetar, lalu dia berdiri diam. Murid-murid di dekatnya tampak gugup. Banyak dari mereka yang wajahnya terlihat ketakutan. Itu adalah mata setan ungu. Ini adalah teknik mata terkuat dari istana iblis ekstrim ungu. Bocah itu sudah tamat. Ku dengar tak seorang pun di bawah alam roh harmonis bisa menolak mata setan ungu. Tidak hanya para murid muda, bahkan beberapa tetua juga melihat ke arena dengan ekspresi serius. Mereka lebih familiar dengan teknik mata semacam ini. Itu adalah teknik mata yang sangat kuat yang dapat menyedot jiwa seseorang ke dalam ruang spiritual khusus. Begitu mereka masuk, mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Ganti Ming. Wajah penatua Ouyang dipenuhi kekhawatiran. Huh! Tetua istana prasasti mencibir. Mereka sangat ingin melihat sesuatu terjadi di negeri Gritsia. Satu tarikan napas, dua tarikan napas. Setelah sepuluh napas waktu, Ouyang Changming masih belum jatuh. Meski wajahnya pucat dan tubuhnya basah oleh keringat, dia tetap berdiri. Dia sebenarnya bisa bertahan selama sepuluh napas. Anak ini tidak sederhana. Saya khawatir bahkan ahli prasasti kelas dua di puncak mungkin tidak akan mampu menahannya selama sepuluh napas. Pada nafas kesebelas, tubuh Ouyang Changming bergerak. Bang! Dia berlutut dengan satu kaki, terengah-engah. Tik-tok-tik-tok. Tetesan darah mengalir terus-menerus, terciprat ke udara. Untuk bisa bertahan selama sepuluh napas, kamu harus bangga. Suara Zie dingin, seolah dia adalah raja yang tinggi dan perkasa. Tubuh Ouyang Changming bergetar, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia kuat dan berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di negeri Xia Besar, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan di sini. Kesenjangannya terlalu besar. Di ruang spiritual Zie, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menolak dengan keras. Saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya. Zie berkata sambil tersenyum jahat. Apa? Tubuh Ouyang Changming bergetar, dan orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Setengah dari kekuatannya mengalahkan Ouyang Changming. Seberapa kuatkah Zie? Ouyang Changming ini seharusnya menjadi orang nomor satu di negeri Xia Besar. Tampaknya negeri Xia Besar tidak punya harapan kali ini. Ada desahan dan cibiran di dekatnya. Dua murid keluarga Ouyang naik untuk membantu Ouyang Changming turun dari panggung. Punggung mereka dipenuhi dengan kesepian. Para murid dari negeri Xia Besar terlihat khawatir. Apakah mereka akan menjadi yang terakhir lagi? Kamu lupa satu orang. Huang Shan Shan berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan suara rendah. Para murid dari negeri Xia Besar mengangkat kepala mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Lin Suan, kita masih memiliki Lin Suan. Dia mengalahkan Huwayan. Mata para murid negeri Xia Besar tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah mereka telah menangkap sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Iya, Lin Suan juga seorang master prasasti kelas dua. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Huff, meskipun yang bermarga Lin itu kuat, dia hampir setara dengan Ouyang Changming. Dibandingkan dengan Zie, dia terlalu lemah. Negeri Gritsiamu sebenarnya menaruh harapanmu pada bocah nakal. Sungguh menyedihkan. Para murid negeri bayangan berkata dengan kejam. Saat ini, Zie tertawa dan berkata, dalam sepuluh napas, saya bisa menyingkirkan Lin Suan. Suaranya sangat dingin, seolah ruangan itu membeku. Kakak senior Zie perkasa, istana iblis ekstrim ungu akan menang. Untuk sesaat, ada sorak-sorai di lembah. Di tribun, para tetua istana iblis ekstrim ungu memiliki senyuman tenang di wajah mereka. Mata iblis ekstrim ungu Zie telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Saya khawatir tidak ada murid muda di seluruh lembah yang menjadi lawannya. Menara prasasti bukanlah apa-apa. Jika saatnya tiba, seluruh negeri bayangan akan menjadi milik kita. Orang-orang di Nether Hall sudah pindah. Purple Extreme Hall kita tidak boleh ketinggalan. Beberapa tetua dari istana iblis ekstrim ungu berkomunikasi satu sama lain, ekspresi mereka penuh kebanggaan. Di sisi negara Grit Sia, terdengar desahan. Penatua Ouyang sudah pergi untuk merawat Ouyang Changming. Penatua Song dan Penatua Gu saling memandang dan menggelengkan kepala. Bisakah Lin Suan bersaing dengan Zie? Suara Elder Song menunjukkan sedikit kekecewaan. Ini akan sulit, Penatua Gu berkata dengan suara rendah, tetapi saya percaya padanya. Oh, Penatua Song memandangnya dengan heran. Ketika saya pertama kali bertemu Lin Suan, dia hanyalah seorang seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat kedua. Tetapi pada saat itu, dia dapat terus menciptakan keajaiban. Menantang para jenius di atas levelnya, membunuh seniman bela diri generasi tua, dan bahkan menantang alam roh harmonis. Dan dalam waktu tiga bulan yang singkat, budidayanya benar-benar mencapai alam laut spiritual tingkat ke-6. Saya belum pernah melihat kecepatan seperti ini. 232. Setiap perbuatan Lin Suan dapat mengejutkan sekelompok orang. Dan ketika perbuatan ini terkonsentrasi pada satu orang, itu bahkan lebih mengejutkan. Mata Penatua Song berbinar lagi. Dia juga orang yang menyaksikan Lin Suan mendapatkan gelar Master Prasasti kelas 2. Dia juga penuh harapan untuk Lin Suan. Kompetisi berlangsung dengan cepat. Selama waktu ini, Liu Qing, Ding Zhe, dan yang lainnya dari Menara Seribu Harta Karun semuanya dikalahkan. Liu Qing sekilas dikalahkan oleh Zhe, dan Ding Zhe dikalahkan oleh gadis halus dari Negeri Hujan. Untuk sesaat, momentum negara Zhe jatuh ke bawah. Kali ini, di arena pertama, suara wasit kembali terdengar. Pertandingan berikutnya, Lin Suan versus Sadoles. Sadoles, pemuda berjubah hitam, terdaftar sebagai seniman bela diri yang menakutkan seperti Zhe. Hasil Beberapa murid yang tidak mengikuti kompetisi semuanya berlari menuju arena pertama, mengelilinginya begitu rapat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Negeri Xia dan Negeri Bayangan. Bagaimanapun, pertempuran ini akan menentukan apakah negara Xia bisa bangkit. Jika Lin Suan bahkan tidak bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu, maka semakin mustahil baginya untuk mengalahkan Zhe. Itu juga membuktikan bahwa negara Xia akan kalah telak dalam kompetisi ini. Untuk sesaat, Wei Wei, San San, Liu Qing, dan yang lainnya menonton dengan gugup. Di tribun, Penatua Song dan Penatua Gu juga menarik napas dalam-dalam dan memandang dengan penuh perhatian. Pemuda berjubah hitam itu berdiri di atas panggung seperti hantu, memancarkan aura yang menakutkan. Nak, keberuntunganmu telah berakhir untuk bertemu denganku. Suara pemuda berjubah hitam itu sedikit serak. Negeri Xia ditakdirkan tidak bernasib sama dengan Menara Prasasti. Hentikan omong kosong itu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan beberapa tanda hitam diam-diam terbentuk di bawah kakinya. Ledakan. Pola guntur tembaga bersinar terang. Seluruh tubuh Lin Suan dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti dewa guntur yang turun ke dunia. Siuh, siuh. Gas hitam itu seperti cacing yang menempel pada tulang, dengan cepat merangkak ke tubuh Lin Suan. Di saat yang sama, jari pemuda berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya hitam, dan aura berbahaya menyebar. Membelanjakan. Cahaya hitam keluar dari ujung jarinya dan menyerang Lin Suan seperti kilat hitam. Membubarkan. Tubuh Lin Suan bergetar ketika pola petir di tubuhnya berkedip, menyebarkan aura hitam di sekelilingnya. Di saat yang sama, kakinya bersinar, dan sosoknya menghilang. Suara mendesing. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemuda berjubah hitam itu. Sangat cepat. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak ketakutan. Mereka tidak bisa melihat gerak kaki Lin Suan dengan jelas. Seruan mereka masuk akal karena tidak ada satupun lawan pemuda berjubah hitam yang mampu menghindari cahaya jari hitam, bahkan ahli prasasti kelas 2 pun tidak terkecuali. Tapi sekarang, Lin Suan dengan mudah mengelak. Pemuda berjubah hitam itu mencibir. Dengan kibasan jubah hitamnya, dia menghilang. Apa? Semua orang tertegun sejenak, lalu mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mencari. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Tidak. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan pemuda berjubah hitam itu. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Sama seperti yang lain, dia tidak merasakan apapun. He he, anak itu pasti sudah mati. Beraninya dia memamerkan kecepatannya di depan Sadoles. Apakah dia benar-benar mengira dia dipanggil Sadoles tanpa alasan? Para murid istana bayangan gelap mencibir, kata-kata mereka penuh ejekan. Menggunakan Sadoles sebagai namanya sudah cukup untuk menunjukkan kecepatan pemuda berjubah hitam itu. Para murid dari negara bagian Sia besar terkejut. Mereka mengira kekuatan pemuda berjubah hitam itu adalah kekuatan jiwanya, tapi mereka tidak menyangka itu adalah kecepatannya. Dengan kecepatan seperti itu, lawan bahkan tidak bisa merasakannya. Bagaimana dia bisa menyerang? Jangan berkecil hati. Pertahanan Lin Suan sangat kuat. Sadoles mungkin tidak akan bisa mematahkannya, kata Vivian dengan suara rendah. Para murid dari negara bagian Sia besar tercengang, lalu sangat gembira. Memang benar, pertahanan Lin Suan sangat kuat. Bahkan seorang seniman bela diri di langit ketujuh alam laut spiritual tidak dapat memecahkannya. Saat semua orang dipenuhi dengan harapan, cahaya hitam tajam muncul di udara. Kemunculannya begitu mendadak hingga tidak ada tanda sama sekali. Suara mendesing. Cahaya hitam itu seperti bulan sabit, seolah membelah kehampaan menjadi dua. Pucat. Lin Suan melayangkan pukulan ke cahaya hitam setengah bulan, menciptakan ledakan bunga api. Membelanjakan. Retakan. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh tak henti-hentinya. Lin Suan menghancurkan cahaya hitam berbentuk bulan sabit, tapi lengannya masih mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa mati rasa sejak dia menguasai tanda guntur tembaga. Setelah menghancurkan bulan sabit, Lin Suan menyebarkan kekuatan jiwanya, mencari sosok pemuda berjubah hitam. Namun, dia menangkap jejak auranya, lalu kehilangan jejaknya lagi. Setelah beberapa nafas, Qi yang tajam membelah kekosongan lagi, datang dari belakangnya. Kali ini, sabit hitam. Ujung sabit yang tajam terasa dingin, membuat jiwa orang gemetar. Poci. Pedang itu mendarat di tubuh Lin Suan, meninggalkan luka sepanjang setengah kaki di tubuhnya. Tanda guntur tembaga dibelah sedikit. Meskipun tidak melukai Lin Suan, dampaknya sangat mengejutkan. Di bawah panggung, para murid negeri bayangan besar semuanya mendidih dan berteriak. Para murid dari negara bagian sia besar merasa khawatir. Mereka mengira pemuda berjubah hitam itu tidak bisa menyakiti Lin Suan. Sekarang sepertinya mereka terlalu naif. Sabit hitam sudah cukup untuk membelah pertahanan Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Dia memutar tubuhnya dan dengan cepat menghindari ujung yang tajam. Itu benar-benar dapat membelah tanda guntur tembaga. Wajahnya suram. Dia sangat jelas tentang kekuatan tanda guntur tembaga. Meskipun tanda guntur tembaga miliknya hanya berada di tingkat yang lebih rendah, seorang seniman bela diri normal di lapisan ketujuh alam laut spiritual tidak dapat mematahkan pertahanannya. Itu pasti sabit hitam itu. Lin Suan tidak percaya pemuda berjubah hitam itu bisa mematahkan pertahanannya, karena serangan pertama tidak menyakitinya sama sekali. Senjata macam apa yang bisa membelah tanda guntur tembaga tingkat rendah? Mungkinkah itu artefak mistik tingkat tinggi? Dia terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia dalam keadaan siaga penuh. Ini adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Teknik gerakannya sangat aneh. Di waktu berikutnya, Lin Suan berada dalam pertahanan pasif, hampir terluka beberapa kali. Namun, dia juga menyadari sesuatu. Metode serangan ini sangat mirip dengan gaya peleburan angin milikku, tetapi jauh lebih maju daripada gaya peleburan angin milikku. Prinsipnya harus sama, dia menyatu dengan angin. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan berbinar. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Senjata, Lin Suan benar-benar mengeluarkan senjata. Murid-murid di dekatnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Lin Suan menggunakan senjata. Pedang panjang, bisakah dia menjadi seorang kultifator pedang? Bahkan beberapa murid kerajaan sia tercengang, dan banyak dari mereka memandang Vivian. Iya, Lin Suan memang seorang kultifator pedang. Vivian mengangguk. Lin Suan, Lin Suan, mungkinkah dia menjadi orang yang berada di peringkat 20 di peringkat naga tersembunyi? Lin Suan. Seseorang berseru. Seketika, sekelompok orang terkejut. Seorang kultifator pedang yang kuat sebenarnya adalah Master Rune kelas 2. Berita seperti ini tidak diragukan lagi sangat eksplosif. Huff, kamu pikir kamu bisa melawan Sadoles dengan pedang panjang? Terlalu naif. Iya, memang negara terbelakang. Para murid istana bayangan gelap mencibir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Sadoles. Dia adalah seorang jenius yang telah memahami jejak mentalitas angin. Meskipun itu hanya jejak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Lin Suan. 233. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menemukanku. Suara pemuda berjubah hitam terdengar di sekitarnya. Itu sangat halus sehingga tidak ada yang bisa menemukan tubuh aslinya. Anda dapat mencoba. Lin Suan mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, udara di sebelah kiri Lin Suan terkoyak. Sabit hitam itu menebas tanpa ampun. Mengusir. Cahaya pedang menyala dan menembus pedangnya dengan akurat. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan bilahnya menyimpang. Ledakan. Sabit hitam itu menebas tanah, menciptakan retakan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling ke samping. Tanah hitam pekat akhirnya terbuka pada saat ini. Setelah berhasil, mata Lin Suan berubah tajam. Pedang bekas luka musim gugur di tangannya menusuk lagi. Itu secepat kilat. Saat ini, pemuda berjubah hitam telah menghilang. Pedang kaisar angin. Lin Suan mengeluarkan potensi penuh dari pedang kaisar angin. Pedang itu menjadi transparan, seolah menghilang. Hanya gagang pedangnya yang terlihat. Pemandangan ini sangat aneh. Seolah-olah pedang panjang itu patah menjadi dua. Namun, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Engah. Pucat. Suara pelan terdengar di udara. Lalu, sesosok manusia muncul. Apa? Dia benar-benar berhasil. Orang-orang di sekitarnya memandang ke arah pemuda berjubah hitam yang berada dalam kondisi menyedihkan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Para murid istana bayangan gelap berteriak. Bahkan beberapa tetua pun mengerutkan kening. Menebak. Dia pasti sudah menebaknya. Keterkejutan di wajah pemuda berjubah hitam itu tidak kunjung surut. Seperti murid lainnya, dia percaya bahwa serangan pedang Lin Suan adalah tebakan liar. Dia telah memahami jejak mentalitas angin. Dia bisa menyatu dengan angin. Orang normal tidak akan bisa menemukannya, apalagi memukulnya. Memikirkan hal ini, pemuda berjubah hitam itu menjadi tenang. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang lagi. Mengusir. Cahaya pedang hitam yang panjangnya puluhan meter menebas di udara. Namun, pemuda berjubah hitam itu tidak muncul. Mengusir. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Itu seperti cahaya dingin yang menerangi separuh arena. Ledakan. Tubuh pemuda berjubah hitam itu diledakkan lagi. Dia terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah sebelum berhenti. Ini tidak mungkin. Dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Lin Suan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia dengan cepat menyerang. Dengan kekuatan angin dan kilat yang melonjak, kecepatan Lin Suan mencapai ekstrim. Mereka yang jeli akan memperhatikan bahwa tubuh Lin Suan mulai menghilang dan menghilang. Terkadang, mereka bahkan tidak bisa merasakannya. Guntur dan kilat melonjak, dan angin menderu-deru. Angin dan guntur menyatu, dan energi pedang yang menakutkan merobek langit. Dengan tusukan pedang, semua udara dalam jarak 10 meter tersedot. Dentang. Pemuda berjubah hitam memegang sabit hitam sepanjang 2 meter di tangannya dan membentuk setengah lingkaran di udara, menghalangi cahaya pedang Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, Lin Suan sudah tiba di sampingnya. Tinju kirinya seperti naga saat dia tiba-tiba meninju. Guntur dan kilat saling terkait dan langsung menghantam sabit hitam itu. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan pria berjubah hitam itu mundur lebih dari 10 meter. Pedang kaisar angin. Cahaya pedang menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di depan pria berjubah hitam itu. Suara mendesing. Jubah hitamnya terkoyak, dan tanda pedang sepanjang setengah meter muncul di tubuh Sadoles. Untungnya, dia memiliki ki hitam yang melindungi tubuhnya, jadi pedang ini tidak melukainya. Namun, keadaannya yang menyedihkan membuatnya semakin marah. Kamu berani membuatku malu. Kamu pantas mati. Sadoles merobek jubah hitam di tubuhnya, memperlihatkan baju besi hitam. Seolah-olah dia adalah seorang seniman bela diri yang keluar dari neraka, tubuh Sadoles dipenuhi dengan ki hitam, membawa aura jahat. Sabit kematian. Raungan tanpa bayangan. Sabit hitam membentuk serangan yang mengerikan, dan bila tajamnya menyebabkan retakan mengerikan muncul di tanah. Bila angin hitam melilit Lin Suan, selama itu menyentuhnya, itu akan menghancurkannya. Bahkan seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat samudera spiritual tidak akan mampu memblokir serangan semacam ini. Badai petir. Lin Suan mengaktifkan kekuatan rohnya, dan pemandangan mengerikan terbentuk dalam jarak sepuluh meter. Angin dan guntur saling terkait, dan angin meneru seperti sambaran petir. Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengirimkan gelombang energi yang dahsyat. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Huuh. Energi yang meluap dengan cepat menyebar ke tepi panggung. Semua orang merasakan dada mereka sesak, tidak mampu menahannya sama sekali. Weng. Weng. Panggung hitam memancarkan cahaya, membentuk layar cahaya tembus pandang di tepinya, menghalangi badai di atas panggung. Semua orang menghela nafas lega, dan melihat ke panggung lagi. Sabit hitam sepanjang 2 meter membentuk serangan bila angin yang menakutkan di depan sadoles. Pada saat yang sama, dia menggambar tanda hitam dengan satu tangan, membentuk hujan cahaya hitam, menyerang Lin Suan. Lin Suan perlahan mengangkat pedang bekas luka musim gugur di atas kepalanya, dan aura di tubuhnya perlahan menajam. Seperti pedang dewa yang terhunus, niat pedang yang mengerikan tercurah, disertai dengan auman naga. Di belakangnya, kepala naga yang ganas terlihat samar-samar. Pedang kim raung, merobek udara di atas, dan niat pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, semua orang dilembah menoleh, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Niat pedang. Ini adalah maksud pedang. Semua orang tercengang, dan wajah tetua negeri bayangan sangat muram. Niat pedang adalah salah satu serangan yang paling menakutkan. Aura Lin Suan saat ini telah mencapai ketinggian yang tak terlukiskan. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah alam roh harmonis yang bisa menolaknya. Niat pedang, niat pedang yang menakutkan. Liu Qing, Ding Zhe, dan murid-murid lain yang awalnya tidak yakin semuanya menjadi linglung. Di kejauhan, Zhe, Yu Fei, dan para jenius tak tertandingi lainnya juga menunjukkan ekspresi serius. Tarian kematian. Sadoles melihat sosok di depannya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mencengkram sabit hitam itu erat-erat, dan energi roh di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan. Lusinan cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya, dan bersama dengan sabit hitam, membentuk cahaya pedang yang tajam. Suara mendesing, suara mendesing. Sabit itu berputar membawa aura kematian, seperti orang mati yang menari di malam hari. Sebagai murid istana bayangan gelap yang paling menonjol, Sadoles menggunakan seluruh kekuatannya saat ini. Lusinan berdiri diam seperti batu, dan dia merasakan bahaya kematian. Namun, hal tersebut tidak menggoyahkan rasa percaya dirinya. Angin guntur potong. Pedang bekas luka musim gugur jatuh, membawa serta maksud pedang naga, seperti pedang surgawi yang ditebang. Udara di kedua sisi terhembus kembali, dan ruang hampas lebar 50 meter terbentuk di tengahnya. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menenggelamkan area di depannya. Sadoles juga menari dengan sabit hitam, berubah menjadi bayangan sabit raksasa, dan menebasnya. Lebih dari separuh arena berkedip-kedip, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, dan tidak ada yang berani menggunakan kekuatan jiwa mereka. Niat pedang sangat tajam, dan dikatakan mampu menembus kehampaan, apalagi kekuatan jiwa. Di pinggir arena, cahaya tembus pandang beriak seperti gelembung, seolah bisa meledak kapan saja. Semua orang tanpa sadar mundur 3 meter, dan memandang arena dengan gugup. Setelah beberapa lama, cahaya pedang menghilang, dan arena menjadi jelas kembali. Semua orang memandang dengan tidak sabar, dan tiba-tiba, mereka menghirup udara dingin. Tanda pedang yang menakutkan muncul di tanah yang keras, dan panjangnya lebih dari 30 meter. Di dalam celah tersebut, ada sosok yang berada di ambang kehancuran. 234. Ada beberapa luka pedang di tubuh Sadoles, dan salah satunya bahkan merobek dadanya. Di sisi lain, Lin Suan berdiri dengan pedang di tangan, tidak terluka. Dengan perbandingan ini, terlihat jelas siapa yang lebih baik. Ketika wasit melihat ini, dia segera mengumumkan kemenangan Lin Suan. Suara ini bergema di lembah, bertahan lama. Lin Suan pun menjadi pusat perhatian, menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Siapa yang menyangka kalau orang jenius seperti itu akan muncul di Negeri Sia? Bukan hanya dia penulis termuda kelas 2, tapi dia juga ahli dalam bidang pedang. Nama Lin Suan terdengar di tengah kerumunan. Itu adalah sorakan dari murid-murid Negeri Sia. Pada saat ini, permusuhan semua orang terhadap Lin Suan menghilang. Lin Suan juga menjadi pilar spiritual mereka. Sial, siapa bilang Negeri Sia tidak punya orang jenius. Aku akan melawannya. Murid-murid Negeri Sia semuanya menegatkan punggung mereka. Dia menang, dia benar-benar menang. Di tribun penonton, Elder Song dan Elder Gu sangat bersemangat. Adapun para tetua istana bayangan gelap, wajah mereka sangat suram. Bawa kembali sadoles dan obat idea, perintah seorang tetua. Di arena pertama, sadoles yang terluka parah dibawa pergi. Lin Suan juga perlahan turun dari arena. Di kejauhan, mata Zia bersinar dengan cahaya ungu, membawa aura pembunuh. Gadis muda yang halus, Yufei, juga memiliki ekspresi rasa ingin tahu di matanya yang indah. Pada titik ini, Lin Suan tidak diragukan lagi adalah yang pertama di arena pertama, dan tidak ada yang berani menantangnya. Setengah hari kemudian, hasil akhirnya keluar. Tiga teratas dari tiga arena akan berpartisipasi di final. Di arena pertama, tiga teratas adalah Lin Suan, Sadoles, dan Duan Fei. Di antara mereka, Lin Suan adalah kuda hitam terbesar, dan Duan Fei adalah penulis kelas dua dari Negeri Hujan. Kekuatannya stabil, dan dia adalah seorang veteran. Di arena kedua, Ziyue, Jiang Feng, dan Ouyang Changming. Meskipun Ouyang Changming kalah dari Ziyue, bukan berarti dia tidak kuat. Sebaliknya, mata iblis ungu yang bertahan selama sepuluh nafas sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Pada akhirnya, ia meraih juara ketiga grup dua. Ini adalah akibat dari cederanya. Ia yakin dengan beberapa penyesuaian, ia akan mampu tampil lebih baik lagi di final. Jiang Feng, sebaliknya, adalah murid istana bayangan di Negeri Bayangan. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Sadoles. Pada babak turnamen nomor tiga, juara pertama adalah gadis halus Yu Fei, dan juara kedua dan ketiga adalah Yan Bing dan Bi Jing San. Keduanya masing-masing berasal dari Negara Hujan dan Negara Bayangan. Setelah pertandingan grup berakhir, dua orang dari negara Sia memasuki final. Meskipun mereka masih dirugikan di tiga kerajaan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Semua orang kembali ke tribun untuk beristirahat dan mempersiapkan final besok. Penampilanmu sangat bagus, tapi kompetisi besok akan lebih berbahaya. Jangan lengah, kata Penatua Song. Meskipun beberapa murid negeri bayangan terluka, kekuatan mereka secara keseluruhan masih kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang lolos ke final. Dari sembilan tempat, Sado Country menempati empat tempat, yang berarti setengah penuh. Dan negara hujan juga tidak bisa diremehkan. Penampilan gadis muda yang halus itu sangat menakjubkan, dan tidak kalah dengan Lin Xuan. Lin Xuan dan Ouyang Chang Ming menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian keduanya mulai bermeditasi dan istirahat. Lin Xuan, di sisi lain, mengingat pertempuran dengan Sadoles di siang hari. Pertarungan tersebut memberinya wawasan baru, terutama pada aspek konsep angin yang memberinya pemahaman yang mendalam. Hal ini memungkinkan kekuatan pedang kaisar anginnya meningkat lagi, dan bahkan teknik gerakannya pun meningkat. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan angin seperti Sadoles, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Malam itu sunyi. Di hari kedua, matahari terbit dan menyinari seluruh lembah. Platform hitam memancarkan cahaya redup, dan ketiga panggung bergabung membentuk panggung besar. Adapun bekas luka di tanah hitam kemarin, sudah hilang sama sekali. Semua orang kagum, dan Lin Xuan juga mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya formasi tersebut memiliki efek pemulihan otomatis, kata Lord Alkohol. Lin Xuan mengerti dan berhenti memperhatikan. Pada saat ini, tetua berjubah umum naik ke panggung lagi dan berkata dengan keras. Sekarang, final pertarungan menara prasasti dimulai. Pertandingan pertama, Duan V versus Zie. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat Zie bertarung di pertandingan pertama. Seketika, para murid negeri bayangan bersorak. Di sisi lain, para murid negeri hujan tampak khawatir. Saya mengaku kalah. Duan V tersenyum pahit. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan mata setan ungu sama sekali. Terlebih lagi, final adalah kompetisi untuk mengumpulkan poin, dan sembilan orang akan bertarung satu sama lain, jadi menjaga kekuatannya adalah yang paling penting. Kamu tahu tempatmu. Zie mencibir. Duan V sangat bijaksana. Para tetua negara hujan menghela nafas lega. Tetua wasit tersenyum dan langsung mengumumkan kemenangan Zie, lalu dia berbicara dengan suara yang dalam. Selanjutnya, pertandingan kedua, Yufei versus Ouyang Changming. Itu adalah pertandingan kelas berat lainnya. Setelah memasuki babak final, bisa dikatakan setiap pertandingan berlangsung seru. Mata Penatua Ouyang dan Penatua Song berbinar. Mereka tahu bahwa peluang kemenangan Ouyang Changming tidaklah besar. Bagaimanapun, Yufei adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama dengan Zie. Mari kita lihat apa yang dia pilih. Hati Penatua Ouyang terasa berat. Tanpa ragu, Ouyang Changming memilih untuk bertarung. Penatua Ouyang merasa bersyukur, tetapi kemudian dia menjadi gugup. Meskipun dia puas dengan keputusan Ouyang Changming, situasi pertempurannya tidak optimis. Gadis halus berbaju biru itu seperti peri yang turun ke dunia fana, tanpa jejak aura duniawi. Di sisi berlawanan, wajah Ouyang Changming sedikit pucat, tapi matanya sangat tegas. Hujan musim semi tanpa jejak. Lengan Yufei yang seperti teratai melambai, membentuk riak di udara. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyembur keluar, menyebar seperti riak air. Siapa? Siapa? Jejak riak menyentuh tanah, dan tiba-tiba sebuah lubang kecil muncul. Ada kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Seorang tetua berseru dengan suara rendah. Lin Xuan merasakan niat membunuh diriak dan sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa teknik prasasti gadis halus itu telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia bisa menggabungkan prasasti itu ke dalam serangannya. Benteng jiwa. Teriak Ouyang Changming dengan suara rendah, dan kekuatan jiwanya menyatu ke dalam armor spiritualnya, membentuk pertahanan ganda. Di saat yang sama, tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas menuju gadis halus itu. Elang terbang ke langit. Ouyang Changming menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu melonjak seperti air terjun, menebas ke arah gadis halus itu. Sou sou. Telapak tangan gadis halus itu bergerak, dan pita biru terbang keluar, membawa perasaan lemah, seperti awan yang melayang. Seperti ular roh, pita biru melilit pedang panjang itu. Gelombang badai menghantam pantai. Gadis halus itu melambai, dan auranya berubah drastis. Dari hujan musim semi yang asli, dalam sekejap berubah menjadi badai yang mengamuk, dengan momentum bebatuan menembus langit. Sejumlah besar energi memancar keluar seperti gelombang, menghantam tubuh Ouyang Changming. Peng-peng-peng. Ada total tiga gelombang, meneru dengan ganas, bergegas ke depan, dan membentuk kekuatan yang ditumpangkan. Engah. Pedang panjang Ouyang Changming mengendur, dan tubuhnya terbang keluar. Kekuatan yang sangat menakutkan, dia terkejut di dalam hatinya. Para murid di sekitarnya juga terkejut. Ketiga gelombang itu seperti gelombang sungguhan, setinggi puluhan meter, melonjak di udara. Adegan ini membuat sekelompok murid merasa tidak berdaya. 235. Meski gadis halus itu tidak seperti Ziyiei yang bisa membunuh dengan sekali pandang, dia tetap menghabisi lawannya dalam dua atau tiga gerakan. Saat semua orang masih sok, suara wasip terdengar lagi. Pertandingan berikutnya, Lin Suan versus Bi Jing San. Hati semua orang kembali membara, terutama para murid negeri Xia yang memandang Lin Suan dengan penuh harap. Negara Xia memiliki total dua orang yang masuk final, dan kekuatan Ouyang Changming jelas berada di tingkat kedua. Jadi, Lin Suan sekali lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Bi Jing San adalah seorang pemuda yang agak gemuk, memegang pisau melengkung setengah lingkaran. Haha, coba aku lihat seberapa tajam niat pedangmu. Kata-kata Bi Jing San mengandung sedikit arogansi. Saat semua orang kebingungan, cahaya yang menyilaukan menyala. Baju besi berwarna kuning muda muncul di tubuh Bi Jing San, menutupi alat vitalnya. Harta karun peringkat gelap, jantung semua orang melonjak. Tidak heran dia begitu sombong, jadi dia memiliki harta karun peringkat gelap. Huff, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Lin Suan kali ini. Saya tidak percaya dia bisa menghancurkan harta karun peringkat gelap. Murid negeri bayangan mencibir. Bi Jing San merasa senang. Baju besi harta karun ini diberikan kepadanya oleh tetua sekteta di malam, dan tujuannya adalah untuk bertahan dari serangan mengerikan seperti niat pedang. Selama dia bisa memblokir serangan niat pedang, bukankah Lin Suan akan berada di bawah kekuasaannya? Tidak peduli apa, dia adalah master prasasti kelas 2, dan seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual, jadi dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Lin Suan dalam bahaya. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Murid-murid negeri siam merasa khawatir. Armor harta karun peringkat gelap. Lin Suan tercengang. Haha, Bi Jing San melihat adegan ini dan tertawa bangga. Lin Suan, tanpa ancaman niat pedang, kamu bukan siapa-siapa. Bodoh. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu berani memarahiku. Anda sedang mendekati kematian. Bi Jing San sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, dan bila melengkung berbentuk bulan sabit bersinar dengan cahaya dingin saat ditebas dengan cepat. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan pedang. Lin Suan berjongkok dalam posisi kuda, menarik nafas dalam-dalam, lalu meninju. Seolah-olah ada petir yang tiba-tiba muncul. Petir menyambar di seluruh langit, membentuk naga petir sepanjang 20 meter. Ada sisi kemas di tubuhnya, dan terlihat sangat hidup. Mengaum. Dengan raungan naga, naga petir menerekam ke arah Bi Jing San. Kemanapun ia lewat, semuanya hangus hitam. Gemuruh. Dalam sekejap mata, Bi Jing San terlempar sambil berteriak. Celepuk. Pemuda yang agak gemuk itu terbaring di tanah. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu, kamu. Bi Jing San merangkak dengan susah payah. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Semua orang sedikit menggelengkan kepala. Ini jelas merupakan tanda luka dalam. Terutama para murid kerajaan bayangan, seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepala mereka. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Huff. Meskipun kakak senior Lin tidak menggunakan kekuatan keinginan pedang, tidak semua orang bisa melawannya. Benar. Biarpun kamu memiliki cangkang kura-kura, dia tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Murid-murid negeri Gritsia sedang dalam suasana hati yang baik dan mulai mengejeknya. Memang benar, setelah Lin Suan mengolah tanda guntur tembaga, kekuatan tinjunya saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri normal di lapisan ke enam tingkat lautan spiritual. Selain itu, dia baru saja menggunakan kekuatan roh yang cukup dan tubuhnya ditutupi dengan petir emas. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh seniman bela diri normal di lapisan ke tujuh tingkat lautan spiritual. Kompetisi berlanjut. Sembilan seniman bela diri yang kuat bergantian bertarung. Luka di tubuh Sadoles sebagian besar sudah sembuh. Dia pasti telah meminum pil berharga dan dirawat oleh seniman bela diri Harmonious Spiritier. Lawannya adalah Yan Bing dari negeri hujan, yang juga seorang gadis muda. Suara mendesing. Sadoles menggunakan skill ultimatenya segera setelah dia naik ke panggung dan menghilang. Yan Bing hanya bisa bertahan dengan hati-hati. Tubuhnya ditutupi tetesan air kecil, membentuk beberapa tirai air. Tarian kematian. Sebuah sabit hitam besar tiba-tiba muncul, membawa aura menakutkan saat menebas ke arah Yan Bing. KKK. Tirai air di depannya pecah seperti cermin. Cahaya hitam menebas tubuh Yan Bing. Kekuatan yang sangat besar membuat Yan Bing terbang di tempat dan jatuh ke samping. Pemenang? Tanpa bayangan. Wasit berkata tanpa ekspresi. Para penonton gempar. Dia sebenarnya berani menyerang gadis muda cantik itu. Dia memang orang gila. Murid-murid negeri hujan semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka menatap Sadoles. Mata linsuan bersinar dan dia menghela nafas. Gerakan tubuh Sadoles sangat kuat. Orang normal tidak bisa menangkapnya sama sekali. Jika dia tidak memahami pedang kaisar angin dan mempelajari gaya memadukan angin, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sadoles dalam waktu singkat. Final berlangsung sangat cepat. Hampir semua pertempuran diputuskan dalam beberapa langkah. Tak lama kemudian, babak pertama usai dan babak kedua dilanjutkan. Ouyang Chang Ming bertemu Zie segera setelah dia naik ke panggung. Banyak orang menghela nafas dalam hati terhadap Ouyang Chang Ming. Orang ini terlalu beruntung. Semua lawannya adalah seniman bela diri terkemuka. Saya mengaku kalah. Suara Ouyang Chang Ming membawa sedikit ketidakberdayaan. Dia tidak berani melawan Zie. Jika dia mengalami serangan jiwa lagi, dia mungkin tidak akan bisa melanjutkan kompetisi. Berikutnya adalah pertarungan antara Yufei dan Sadoles. Semua orang tertarik. Mereka semua ingin melihat siapa lagi selain linsuan yang bisa menahan gerakan tubuh Sadoles. Gadis kecil, akui kekalahan dengan patuh. Sadoles mencibir dan menghilang. Suara mendesing. Sebuah sabit besar tiba-tiba muncul di sisi kiri gadis halus itu. Bilah hitam itu dengan cepat ditebas. Suara mendesing. Pita biru itu berputar di udara, membentuk gaya isap yang menyebabkan bilahnya menyimpang dari arahnya. Telapak hati lautan. Dengan lambayan tangannya, ombak menderu dan menyerbu. Suara mendesing. Sadoles dengan cepat menghilang dan menyatu dengan angin lagi. Huff. Gadis halus itu mendengus dingin dan sedikit membalikkan tubuhnya. Pita biru di tangannya memancarkan cahaya redup. Dengan gadis halus sebagai pusatnya, gelombang mengalir ke segala arah. Rasanya seperti sepuluh ribu kuda berlari kencang. Kecepatannya sangat cepat. Seluruh arena dipenuhi ombak. Sadoles tidak bisa bersembunyi sama sekali dan terpaksa keluar. Lautan tanpa batas. Telapak tangan gadis halus itu memancarkan cahaya biru, membentuk pilar cahaya yang membuat Sadoles terbang. Yuffei menang, kata wasit dengan lantang. Semua orang memandang gadis halus itu dengan hormat lagi. Meskipun tidak setajam niat pedang linsuan, kekuatan gadis halus itu tidak dapat disangkal. Sejauh ini, selain linsuan, dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan Sadoles. Selanjutnya, Zie dan linsuan maju satu demi satu dan mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, babak kedua usai. Setengah hari kemudian, ronde kelima usai. Pada masa ini, ada kemenangan dan kekalahan. Namun, hanya tiga orang yang mempertahankan kemenangan telak. Mereka adalah linsuan, Zie, dan Yuffei. Mereka bertiga tidak mengalami kekalahan sepanjang perjalanan. Babak enam dimulai dan kompetisi berlangsung cepat. Linsuan versus tanpa bayangan. Suara wasit terdengar. Semua orang tercengang dan melihat kedua orang di arena. Apakah niat pedang akan muncul lagi? Para murid Gritsia sangat menantikannya. Dalam lima ronde pertama, linsuan tidak menggunakan niat pedang sama sekali, yang mengecewakan mereka. Tapi sekarang, mereka bisa melihat maksud pedang lagi. Huff, Sadoles menatap linsuan dengan kemarahan di matanya. Itu semua karena anak di depannya inilah dia terluka parah. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya di final hari ini. Memikirkan hal ini, kebencian tumbuh di hatinya. Niat pedang, ejek tanpa bayangan. Setelah pelajaran kemarin, dia seperti pemuda gemuk. Dia mengenakan armor tingkat gelap. Pertahanan semacam ini tidak bisa dipatahkan dengan niat pedang. Di sisi lain, linsuan, yang telah kehilangan pedangnya, tidak perlu takut. Suara mendesing. Tanpa bayangan menghilang dalam sekejap. 236. Kali ini, Sadoles nampaknya sangat percaya diri. Mungkinkah dia punya rencana? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi, terutama para murid istana bayangan gelap. Dengan pedang bekas luka musim bugur di tangannya, linsuan menebas. Pola pedangnya seperti gelombang suara, menyebar. Dalam radius 50 meter, gelombang pedang tajam membentuk serangan berbentuk bola. Cek. Terima kasih. Cek. Saat Sadoles hendak mendekat, dia dengan paksa didorong kembali oleh Wind Thunder Sword Wave. Tersandung, wajah Sadoles dipenuhi ketakutan sekali lagi. Para murid di sekitarnya juga gempar. Kali ini, linsuan menerobos teknik gerakan Sadoles lebih cepat dari sebelumnya. Teknik gerakan tanpa bayangan apa? Tidak ada apa-apanya di depan kakak senior lins. Para murid sia mengejek tanpa ampun. Linsuan terkekeh. Raja angin menikam dengan pedangnya, memasukkan serangan jiwa, dan membuat Sadoles memuntahkan darah. Semua orang diam, sepertinya Sadoles sama sekali bukan tandingan linsuan. Adapun reputasi linsuan, meningkat sekali lagi. Saat ini, linsuan, Ziyue, dan Yufei telah membentuk keseimbangan kekuatan tripartit. Ketiganya mempertahankan kemenangannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Jelas, tiga teratas akan menjadi milik mereka bertiga. Namun, belum ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi juara. Tentu saja, jika mereka memenangkan delapan ronde, mereka tentu akan menjadi juara. Ziyue adalah seorang ahli veteran. Menambahkan mata setan ungu yang menyeramkan, reputasinya akan jauh lebih tinggi daripada dua lainnya. Di babak selanjutnya, suasana menjadi ekstrim. Babak selanjutnya, Ziyue versus Yufei. Hakim mengumumkan. Pertarungan antara ketiga ahli itu akhirnya akan dimulai. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat arena dengan mata berapi-api. Si cantik kecil, akui saja kekalahannya. Ziyue segera melancarkan serangan jiwa yang kuat. Cahaya ungu bersinar di matanya saat dia menusuk ke arah Yufei. Meski dia sombong, serangannya sangat tajam. Mata setan ungu. Ekspresi Yufei dingin ketika gelombang biru muncul di sekelilingnya. Lapisan demi lapisan, mereka membungkusnya. Cermin laut biru. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan bayangan di depannya tiba-tiba menjadi nyata. Cermin biru setinggi dua meter muncul di depan Yufei. Cahaya dingin menyala, dan sehalus es. Ding-ding. Suara benturan pelan terdengar, seperti jarum perak menghantam es. Dua lubang kecil muncul di permukaan cermin biru, tapi tidak menembusnya. Yufei berdiri di belakang cermin laut biru dengan senyuman di wajahnya. Semua orang tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Ia tak menyangka seni mata Purple Knight yang selama ini sukses, justru gagal. Tidak mungkin. Serangan kakak senior Ziyai adalah serangan jiwa. Bagaimana mungkin cermin bisa memblokirnya? Orang-orang dari Istana Iblis Ekstrim Ungu berteriak, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Huayan berdiri di tengah kerumunan, wajahnya sedikit pucat. Dia tahu betapa menakutkannya Ziyai, tapi pemandangan di depannya memberinya perasaan yang tidak nyata. Tidak hanya mereka, para tetua juga berteriak kaget. Para tetua negeri hujan semuanya mengelus janggut mereka, tersenyum ketika mereka melihat ke arah lapangan. Mata Lin Suan bersinar saat dia menatap tajam ke permukaan cermin yang dingin dan mempesona. Alisnya sedikit berkerut. Ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Hanya itu yang bisa dia lihat saat ini. Di arena, ekspresi Ziyai suram saat dia menatap ke depan dengan dingin. Adegan itu membuatnya merasa takjub. Sebenarnya, diblokir, hati Ziyai sedang kacau. Kemudian, tatapannya perlahan menajam. Cahaya ungu membentuk pola yang aneh, tapi agak kabur. Halusinasi. Pola aneh di matanya berputar, membawa kekuatan aneh. Ziyai memandang Yufay. Bang-bang, bang-bang. Tatapannya melewati cermin laut biru dan terpatri di mata Yufay. Dalam sekejap, Yufay merasa linglung, seolah jiwanya telah memasuki ruang lain. Dia mengerutkan alisnya dan menyerang dengan kekuatan jiwanya. Dia juga menggigit ujung lidahnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan Yufay dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya. Bayangan cermin. Yufay mengulurkan telapak tangannya dan menekannya pada cermin laut biru di depannya, mengedarkan kekuatan spiritualnya. Weng-weng. Cahaya redup muncul di permukaan halus cermin, dan sosok buram muncul di cermin. Sosok itu buram seperti kabut, tapi matanya bersinar dengan cahaya ungu. Itu, kakak senior Zye. Meski sosoknya kabur, orang-orang dari istana iblis ekstrim ungu masih mengenalinya secara sekilas. Sebenarnya 60 hingga 70 persen mirip dengan Zye. Huf, apa menurutmu kamu bisa melawan kakak senior Zye hanya dengan menciptakan sosok manusia? Naif sekali. Akui kekalahan dengan patuh. Para murid istana iblis ekstrim ungu berseru dari bawah. Lin Xuan mengerutkan alisnya. Matanya bersinar saat dia mengamati dengan cermat segala sesuatu di atas panggung. Dia merasa itu tidak sesederhana itu. Benar saja, mata dari sosok dicermin berbalik dan bertemu dengan mata Zye yang asli. Weng. Kekuatan tak terlihat melonjak. Tubuh Zye bergetar dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Mustahil. Bagaimana Anda bisa menggunakan halusinasi? Dia panik. Dia panik. Teknik matanya sebenarnya digunakan oleh lawannya dan dia hampir tertipu. Teknik mata ini adalah keterampilan pamungkas dari istana iblis ekstrim ungu. Tanpa teknik rahasia yang sesuai, orang luar tidak dapat menggunakannya sama sekali. Tapi sekarang, seseorang menggunakannya secara paksa. Dengan teriakannya, semua orang kaget. Para tetua di tribun penonton juga berseru. Beberapa lelaki tua dari istana iblis ekstrim ungu duduk bersama. Mata mereka dipenuhi keheranan. Teknik bela diri macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya di negara hujan. Pantas saja para tetua negeri hujan begitu tenang. Jadi mereka punya teknik seperti ini. Tenang, Zye adalah seorang jenius di istana iblis ekstrim ungu kita. Tidak mungkin dia kalah. Lagi pula, tahukah kamu apa yang istimewa dari dia? Tetua di tengah berkata dengan suara rendah. Kami telah mencari selama bertahun-tahun, dan hanya menemukan satu yang memenuhi persyaratan. Hanya dia yang bisa melepaskan kekuatan penuh mata iblis ekstrim ungu. Serangan balik yufei memang mengejutkan semua orang. Cermin biru itu sepertinya adalah cermin sungguhan. Tidak hanya bisa mencerminkan sosok seseorang, tapi juga bisa meniru tekniknya. Ya, salin, ini adalah perasaan Lin Suan. Ini agak mirip dengan segel pedang naga besar, gumam Lin Suan dengan suara rendah. Segel pedang naga besar adalah sebuah teknik suci yang menyerang. Itu bisa mensimulasikan dan mengembangkan segalanya. Dia memiliki jejak segel pedang, dan juga bisa mensimulasikan teknik lawan, tapi intinya masih didasarkan pada atributnya sendiri. Dan teknik gadis halus itu adalah salinan lengkapnya. Berapa besar kekuatan asli yang dimiliki teknik bela diri yang disalin? Saya perlu mengalaminya secara pribadi. Lin Suan tidak terlalu yakin. Tapi satu hal yang pasti. Kekuatannya jelas tidak lemah. Jika tidak, Ziyai tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Sepertinya aku merasakan jejak kekuatan garis keturunan, tiba-tiba Lord Alkohol berkata. Garis keturunan, Lin Suan sedikit terkejut, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Meskipun sangat lemah, itu adalah kekuatan garis keturunan, kata Lord Alkohol perlahan setelah merasakannya. Saya tidak menyangka akan melihat kekuatan garis keturunan di sini. Dan itu jenis yang sangat istimewa. Siaw Suansi, jika kamu melawannya, kamu harus berhati-hati. Tuan Alkohol mengingatkan. 237. Teknik bela diri Yufay mengejutkan semua orang. Meniru teknik seni bela diri orang lain, hal semacam ini sungguh mengerikan. Namun, saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, Ziyai bergerak. Dia seperti bintang jatuh ungu, bergegas menuju Yufay dengan kecepatan kilat. Dengan lambayan telapak tangannya, deretan bayangan palam ungu bergabung, melonjak menuju cermin laut biru dengan energi yang dahsyat. Target Ziyai adalah cermin laut biru. Selama dia bisa memecahkan cermin ini, maka dia akan bisa menggunakan teknik mata. Kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menyentuh blue si mirror. Dan saat ini, perubahan lain terjadi. Di cermin, sosok buram itu juga melambai-lambaikan deretan bayangan palam. Angin palam sangat kencang, melonjak menuju Ziyai. Hong, lama sekali. Dua bayangan telapak tangan serupa bertabrakan, membentuk bola cahaya yang menyilaukan, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Suara mendesing. Wajah Ziyai muram, tapi dia tidak menyerah. Karena dia tidak bisa memecahkan cermin, maka dia akan mengubah arah dan menyerang Yufei sendiri. Di arena, bayangan ungu tertinggal, seperti hantu dan setan. Ziyai dengan cepat berputar di belakang Yufei, dan menembakkan pelangi ungu yang panjangnya beberapa meter. Udara bergetar, dan pelangi itu seperti cahaya yang berkelap-kelip, dengan cepat menebas. Weng! Wajah kecil Yufei sedikit dingin, dan tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di belakangnya, cermin laut biru lainnya terbentuk, dan pada saat yang sama, cermin halus lainnya muncul di sampingnya. Ketiga cermin laut biru membentuk segitiga dan mengelilingi Yufei, membentuk pertahanan paling sempurna. Ziyai diblokir, dan tubuhnya dengan cepat melayang mundur. Untuk sesaat, keduanya menemui jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Cara bertarung seperti ini, dia dalam posisi tak terkalahkan. Wajah para murid di sekitarnya jelek. Jika tidak ada cara untuk memecahkan cermin laut biru, maka tidak ada yang bisa menyakiti Yufei. Ini adalah dilema yang akan dihadapi semua pesaing. Mungkinkah ini akan berakhir seri? Wajah murid negeri bayangan jelek, mereka tidak percaya Ziyai akan kalah. Heng, keluarlah dan bertarunglah jika kamu memiliki kemampuan, kemampuan macam apa yang bersembunyi di balik cermin. Para murid istana iblis ekstrim ungu berseru. Idiot, kamu bahkan tidak bisa memecahkan cermin, dan kamu masih punya wajah untuk menyebut dirimu nomor satu. Murid negeri hujan membalas tanpa ampun. Pertarungan ini akan berakhir seri, wasit menganalisis situasi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, ini belum berakhir. Wajah Ziyai menjadi gelap. Dia perlahan berkata, saya tidak akan kalah dari siapapun. Setelah menolak hasil imbang, aura Ziyai berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Rambut ungunya menjadi semakin jahat, memancarkan cahaya redup. Kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya, menyebabkan auranya berlipat ganda. Adapun para murid di sekitarnya, mereka merasakan gelombang tekanan yang menyebabkan aura di dalam tubuh mereka berputar. Ini sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Beberapa murid yang lebih lemah menjadi pucat. Lin Suan juga merasakan gelombang tekanan. Seolah-olah tubuhnya gemetar secara naluriah. Huff. Sambil mendengus dingin, Grid Dragon Swat Wheel di tubuhnya bergema. Pola naga pada pedang kecil misterius itu memancarkan cahaya, dan kepala naga besar itu tampak nyata. Dalam sekejap, tekanan tidak nyaman itu hilang. Kekuatan garis keturunan. Saya tidak menyangka ada orang lain yang memiliki kekuatan garis keturunan. Seru Tuan Alkohol. Apakah ini kekuatan garis keturunan? Lin Suan mengingat tekanan berdebar dari sebelumnya, dan sedikit kewaspadaan muncul di hatinya. Ziyie ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Selain dia, beberapa tetua generasi tua di tribun penonton juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Di sisi negeri hujan, seorang lelaki tua berjubah putih berbicara dengan suara gemetar. Ini sebenarnya adalah kekuatan garis keturunan. Aku ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan Yufei. Sialan, bagaimana seseorang dari istana iblis ekstrim ungu bisa memiliki kekuatan garis keturunan? Sama seperti negeri hujan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, para tetua negeri bayangan juga memasang ekspresi serius. Untuk benar-benar bisa membuat Ziyie menggunakan kekuatan garis keturunan, sepertinya lawannya sungguh tidak sederhana. Keduanya memiliki kekuatan garis keturunan. Kalau begitu mari kita lihat garis keturunan siapa yang lebih kuat. Tetua istana iblis ekstrim ungu berkata dengan suara rendah. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, Ziyie sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, memancarkan aura yang kuat. Di matanya, ada rasa percaya diri, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Merasakan tekanan Ziyie, Yufei yang berada di seberangnya tidak lagi bersembunyi. Pola seperti air muncul di tubuhnya, dan tanda berbentuk tetesan air muncul di antara alisnya. Jadi inikah kekuatan garis keturunan? Ini sangat kuat. Lin Suan merasakan aura keduanya dan menarik nafas dalam-dalam. Di arena, Ziyie melancarkan serangan yang kuat. Kali ini, Blue Sea Mirror tidak dapat ditiru. Kekuatan spiritual melonjak, bayangan palem memenuhi udara, dan keduanya bertarung bersama. Ziyie seharusnya menggunakan teknik garis keturunan. Teknik bela diri semacam ini hanya dapat digunakan oleh garis keturunan yang sesuai, dan tidak dapat ditiru, jelas Lord Alkohol. Lin Suan mengangguk. Pantas saja Blue Sea Mirror gagal. Tampaknya kekuatan garis keturunan sungguh misterius. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa seniman bela diri dengan kekuatan garis keturunan adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia ini. Tuan Alkohol berkata perlahan. Tapi kamu tidak perlu berkecil hati. Jika kamu bisa menemukan pedang naga besar, maka tidak ada garis keturunan di dunia ini yang bisa melawanmu. Pedang naga besar, garis keturunan, Gumam Lin Suan, dunia ini sungguh mengasyikkan. Dia tidak takut. Sebaliknya, semangat juang muncul dari tubuhnya. Niat pedang naga besar sepertinya merasakan semangat juang ini dan mengeluarkan raungan naga. Di arena, keduanya terlibat pertarungan. Ziye menggunakan mata iblis ungunya, berharap bisa melukai Yufei dengan parah. Namun, tetesan air di glabela Yufei melindungi jiwanya dengan sangat baik, tidak memberi kesempatan pada Ziye. Semua orang menggelengkan kepala, tampaknya pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Baiklah, pertandingan ini seri, kata wasit dengan suara yang dalam. Bam! Keduanya bertukar serangan telapak tangan dan berpisah sekali lagi. Kali ini, Ziye tidak mengatakan apapun. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya setelah menggunakan kekuatan garis keturunan, namun dia masih gagal menghabisi lawannya. Terlebih lagi, ini bukanlah ronde terakhir, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Huh! Sambil mendengus dingin, Ziye berjalan menyusuri arena dengan wajah cemberut. Sisa pertandingan berjalan agak membosankan. Semua orang masih tenggelam dalam pertarungan antara Ziye dan Yufei. Mereka mendambakan kekuatan garis keturunan. Namun, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Kekuatan garis keturunan lebih seperti warisan. Dikatakan bahwa hanya ahli tak tertandingi dari nenek moyang yang dapat mengubah garis keturunan dan mewariskan kekuatan tersebut. Untuk sesaat, ketenaran Ziye dan Yufei melampaui semua orang, mencapai puncaknya. Setelah ronde ke-6 berakhir, Lin Suan mempertahankan kemenangan telak, sedangkan Ziye dan Yufei bermain imbang. Di antara sembilan murid yang berpartisipasi, Lin Suan memimpin. Namun, semua orang tidak optimis tentang Lin Suan. Dengan adanya dua pewaris garis keturunan yang hebat, yang lain tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Para murid istana setan ungu memandang Lin Suan dengan senyum dingin di wajah mereka. Apa gunanya kemenangan telak sekarang? Saat dia bertemu dengan kakak magang senior Ziye nanti, dia pasti akan dikalahkan. Iya, kakak magang senior Ziye adalah pewaris garis keturunan. Berurusan dengan bocah bermargalin itu semudah mengulurkan tangannya. 238. Para murid negeri Xia khawatir. Setelah menyaksikan kekuatan garis keturunan, mereka merasa tidak berdaya. Saya ingin tahu apakah Lin Suan memiliki kekuatan garis keturunan. Mereka semua memandang Lin Suan dengan harapan. Apakah kamu bercanda? Menurutmu apa itu kekuatan garis keturunan? Kubis. Bahkan mungkin tidak ada satupun di seluruh negara Xia. Para murid negeri bayangan berkata tanpa ampun. Memang benar, kekuatan garis keturunan sangat langka. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Lin Suan, di sisi lain, belum menunjukkan kekuatan garis keturunan apapun. Kemenangan penuh Lin Suan membuat Ziye sangat tidak senang. Menurutnya, Lin Suan hanya beruntung tidak bertemu dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan menang. Di bawah antisipasi semua orang, ronde ke-7 dimulai. Babak pertama, Lin Suan melawan Ziye. Begitu suara wasit dibunyikan, seluruh lembah mendidih. Para murid negeri bayangan semuanya tertawa dengan tatapan arogan. Kalian semua menunggu kematian jika bertemu kakak senior Ziye. Kakak senior Ziye bisa membunuh Lin dalam sekejap. Para murid negeri siap memandang Lin Suan dengan cemas. Tapi setelah melihat wajah tenang Lin Suan, hati mereka menjadi sangat tenang. Di tribun, Elder Song dan Elder Gu menjadi gugup lagi. Lin Suan adalah harapan terakhir mereka. Namun kekuatan Ziye melampaui ekspektasi mereka. Setidaknya, mereka tidak mengira Lin Suan bisa mengalahkan Ziye yang memiliki kekuatan garis keturunan. Anda tidak harus menang. Anda hanya harus tetap berada di posisi tiga besar, kata Penatua Song perlahan. Tapi dia tidak tahu bahwa tujuan Lin Suan adalah menjadi yang pertama. Karena hanya tempat pertama yang akan mendapatkan pil pengumpul jiwa. Di arena, Ziye menatap pemuda tampan di seberangnya dan sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Keberuntunganmu telah berakhir. Kompetisi saya selalu didasarkan pada kekuatan. Saya yakin Anda akan segera mengetahuinya. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Ziye menjadi gelap. Kamu masih keras kepala saat berada di ambang kematian. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Mata setan ungu. Cahaya ungu berkedip di mata Ziye. Di dalam cahaya ungu itu, ada jejak kekuatan jiwa yang mengandung energi yang sangat besar. Ruang Roh Pedang. Lin Suan tidak berani ceroboh dan buru-buru menggunakan jurus pamungkasnya. Rune muncul di mata kanannya, membentuk ruang spiritual unik yang menyelimuti Valet Knight. Berdengung. Ledakan. Dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan di udara, hampir merobek kekosongan. Awan jamur tembus pandang membubung ke udara, dan gelombang energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Di mata orang banyak, mereka berdua hanya saling memandang, dan itu sudah menciptakan aura yang begitu menakutkan. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menolak mata iblis darah ungu kakak senior Ziye. Itu adalah teknik rahasia istana iblis ekstrim ungu. Bahkan Ziye terlihat terkejut. Gerakannya sangat kuat, dan di antara murid-murid ini, hanya Yufei yang bisa menolaknya. Namun, pemuda di depannya mampu menolaknya. Mata setan ungu hanya biasa-biasa saja. Tunjukkan padaku jurus apa lagi yang kamu punya. Lin Suan dengan dingin berteriak, tanda berkedip di matanya. Dia pernah bertarung dengan Rusue dan Huayan sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan mata setan ungu. Tidak sulit bagi Lin Suan untuk menghadapinya. Cahaya setan ungu. Serangan Ziye gagal, jadi dia menyerang lagi. Dua sinar cahaya muncul dan terbang menuju Lin Suan seperti sinar pedang. Setiap sinar memiliki panjang lebih dari satu meter dan setebal lengan. Mereka tertutup gas ungu. Petir kilatan. Lin Suan menyatukan kedua tangannya, dan beberapa sinar petir muncul di telapak tangannya, dengan busur emas menari di atasnya. Seperti bila petir yang tajam, cincin petir emas melesat menuju berkas cahaya berwarna darah. Membelanjakan. Keduanya bergabung, dan cincin petir emas menghilangkan sebagian besar kekuatan sinar berwarna darah sebelum menghilang. Lin Suan dengan cepat menghindari sebagian kecil serangan yang tersisa. Sudah waktunya mencicipi seranganku. Lin Suan mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Udara sedikit berfluktuasi, dan sesosok tubuh muncul samar-samar, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini konsep angin? Pupil Sadoles mengecil. Meskipun Lin Suan tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan angin seperti dia, sikap ini persis sama dengan langkah tanpa bayangannya. Bagaimana dia melakukannya? Sadoles terkejut, tapi dia tidak bisa mengerti. Kecepatan Lin Suan sangat cepat, dan dia tiba di depan Ziyai dalam sekejap mata. Tanda petir tembaga muncul di tubuhnya, dan dia meninju. Itu adalah pukulan sederhana tanpa gerakan mewah apapun, dan langsung mengenai hati Ziyai. Udara bergetar, dan retakan muncul di tanah, seolah tidak dapat menahan kekuatan. Lin Suan seperti dewa petir, dan kekuatan petir yang membuat hati orang gemetar langsung meledak. Murid Ziyai menyusut, dan dia buru-buru memblokir, membentuk beberapa dinding energi roh ungu di depannya. Ledakan, ledakan. Seolah-olah guntur turun dari surga ke-9, mengguncang surga ke-9. Seluruh arena sedikit bergetar, dan udara meledak akibat benturan tersebut. Dinding energi roh Ziyai langsung hancur. Namun, ini sudah cukup. Dalam sekejap mata, dia telah menembakkan cahaya setan ungu. Kali ini, dia bahkan menggunakan jejak kekuatan garis keturunannya, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dua pilar cahaya bergegas menuju Lin Suan, dan bertabrakan dengan tinju petir. Istirahatlah untukku. Lin Suan melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, membentuk bayangan petir di udara. Setiap pukulan membawa kekuatan petir dari sembilan surga, dan meledak ke depan. Itu seperti pedang yang bertabrakan dengan pedang, dan itu mengeluarkan suara logam. Keduanya mundur beberapa langkah, dan tanah bergetar. Kekuatan garis keturunan. Ziyai sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Lin Suan bisa bersaing dengannya. Darah di tubuhnya mendidih, dan memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Nafas yang membuat jantung orang berdebar-debar keluar dari tubuhnya. Di sini, kekuatan garis keturunan. Para murid negeri bayangan di sekitar berteriak dengan keras, seolah-olah mereka telah melihat fajar kemenangan. Murid-murid negeri Gritsia sedang bersemangat. Niat pedang naga hebat. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia tahu betapa kuatnya kekuatan garis keturunan. Hanya dengan menggunakan seluruh kekuatannya barulah dia memiliki peluang untuk menang. Dengan pedang bekas luka musim gugur di tangan, aura Lin Suan mencapai ketinggian baru. Seperti pedang dewa yang terhunus, pedang itu tidak dapat dihentikan. Di belakangnya, pedang panjang berbentuk naga terlihat samar-samar. Teknik menggambar pedang. Pedang panjang itu terhunus, dan membawa kekuatan angin dan guntur. Itu membentuk pedang ki yang panjangnya puluhan meter di udara, dan menebas ke arah Ziyai. Di saat yang sama, mata Ziyai bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu seperti dua pilar cahaya yang menyapu ke segala arah. Dentang, dentang. Suara yang memekakan telinga terdengar, seolah ribuan pedang saling beradu. Awan di langit tertembus. Udara di sekitarnya mendidih, bergulung-gulung seperti ombak laut. Beberapa murid yang berada di dekat arena semuanya merasakan darah mereka mendidih, dan mereka jatuh ke tanah. Mundur. Orang-orang ini mundur ketakutan, dan mereka meninggalkan arena. Lin Suan mengeluarkan pedangnya, dan dia mengayunkannya terus-menerus. Setiap pedang memiliki kekuatan untuk membelah gunung, dan membentuk layar pedang di udara. Jatuh. Ribuan lampu pedang menyala, dan mereka menekan ke arah Ziyai. Sebelum pedang ki tiba, tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tanah. Ungu datang dari timur. Ziyai mendorong kekuatan garis keturunannya secara ekstrim, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya seperti matahari. Setiap sinar cahaya ungu bagaikan tombak dewa, menembus udara dan berbenturan dengan pedang ki di udara. 239. K. 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 Pilar cahaya berwarna darah membawa tekanan tak berujung saat menyapu ke segala arah, mendorong kembali pedang ki di langit. Haha, kakak senior malam ungu sungguh perkasa. Kekuatan garis keturunan tidak terkalahkan. Para murid istana iblis ekstrim ungu berteriak keras, suara mereka mengguncang langit. Bahkan kelopak mata generasi tua pun berkedut saat mereka berseru dalam hati. Aku khawatir hanya Yufei yang bisa melawannya, kata seorang tetua dari negeri hujan dengan suara rendah. Lin Suan terkena pilar cahaya berwarna darah, dan tubuhnya terus mundur. Pada saat yang sama, pola petir bersinar terang, dan baru kemudian dia membubarkan kekuatannya. Kekuatan yang sangat menakutkan, hati Lin Suan tenggelam. Hanya setelah bertukar pukulan barulah dia benar-benar merasakan teror kekuatan garis keturunan. Dan menurut Lord Alkohol, ini hanyalah kekuatan garis keturunan yang paling tipis. Kekuatan garis keturunannya tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama, jadi aku akan memakainya dulu. Lin Suan menikam dengan pedangnya, menggunakan fusion wind style untuk menyerang Purple Knight. Tiba-tiba, sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah, membentuk salib yang mencekiknya. Seluruh tubuh Purple Knight diselimuti oleh ki darah, dan auranya sangat gembira. Setiap gerakan mengandung kekuatan yang menakutkan. Dengan lambayan telapak tangannya, itu membentuk telapak tangan ungu muda setinggi beberapa meter dan meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang seperti bintang jatuh, mengambil inisiatif untuk mendekati Lin Suan. Purple Knight tidak ingin terus seperti ini. Dia ingin menghemat kekuatan bertarungnya agar dia bisa melawan Yufei lagi. Seperti hantu ungu, malam ungu menyerang seperti kilat. Cahaya di matanya terjalin menjadi jaring ungu merah yang menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua tangannya, mengirimkan dua bayangan telapak tangan besar yang terus-menerus membombardir Lin Suan. Dalam sekejap, tiga arah Lin Suan semuanya diserang, dan ruang itu akan meledak karena tekanan. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan dia hanya bisa mundur. Tapi dia tidak bisa mundur. Melalui kekuatan jiwanya, dia sudah bisa merasakan aura malam ungu semakin kuat. Dan aura ini secara langsung mempengaruhi kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Dia tidak bisa membiarkan malam ungu terus menjadi begitu kejam. Terlebih lagi, sebagai seorang pendekar pedang, dia lebih memilih patah daripada membungkuh, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk mundur. Cahaya pedang menyala di matanya, dan Lin Suan mengangkat pedangnya secara horizontal, dengan ringan menusuk. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis, seolah-olah itu adalah serangan pedang biasa. Namun, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka telah ditusuk. Pedang Kaisar Angin Lin Suan mengabaikan telapak cahaya di kedua sisi, matanya hanya terfokus pada Valet Knight. Pedang ini mengandung 50% kekuatan Kaisar Angin. Itu adalah salah satu serangan terkuat Lin Suan. Membelanjakan. Cahaya pedang melintas seperti bayangan sekilas. Itu sangat cepat. Telapak tangan ringan di kedua sisi terpotong di bagian pinggang, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Pilar lampu ungu merah di depan juga terhalang. Itu adalah pedang yang ringan, tapi beratnya mencapai 10 ribu pound. Angin di sekitarnya sepertinya telah menyatu dengan pedang, dan ruang hampa muncul di depannya. Retakan muncul pada pilar cahaya berwarna merah keunguan, dan aura Valet Knight terhalang. Kamu tidak bisa menghentikannya. Ziyai meraung sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan di tubuhnya. Aura garis keturunannya semakin kuat saat cahaya merah darah menyelimuti seluruh area ini. Di kejauhan, ekspresi gadis halus UV juga berubah saat dia merasakan kekuatan garis keturunan ini. Garis keturunan yang sangat kuat. Dia menghela nafas sedikit. Bahkan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan seperti itu. Bagaimana Lin Suan, yang tidak memiliki kekuatan garis keturunan, bisa memblokirnya? Menghadapi serangan yang begitu tajam, mata Lin Suan menunjukkan sedikit tekat. Dia mencengkeram pedang bekas luka musim gugur dengan erat dan mendorong niat pedangnya hingga ekstrim. Kepala naga yang menakutkan muncul di belakangnya, dan auman naga bergema. Bintang Terbang Langit Luar Lin Suan tidak ragu-ragu untuk menggunakan energi spiritualnya dan menggunakan jurus pamungkas yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia telah mempraktikkan gerakan ini setiap hari. Kekuatannya berada di atas pedang kaisar angin, namun mengkonsumsi terlalu banyak energi. Dalam keadaan normal, Lin Suan tidak akan menggunakannya. Namun, dia tidak peduli saat ini. Saat cahaya pedang menyala, Lin Suan seperti bintang jatuh saat ia dengan cepat melesat melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Membelanjakan, Peng, K. Pilar lampu berwarna merah darah itu roboh, dan retakan muncul di salah satunya. Fallet Knight, sebaliknya, berada dalam bahaya yang lebih besar. Pedang ini jelas ditujukan padanya. Karena nyawanya dalam bahaya, dia tidak peduli lagi untuk bersembunyi. Darah di tubuhnya melonjak, membentuk baju besi berwarna merah darah untuk melindungi organ vitalnya. Peng! Pedang panjang itu menembus 3 cm ke dalam armor, dan dampak kuatnya membuat Fallet Knight terbang. Bisa! Fallet Knight terbang 30 meter di udara sebelum dia dikirim terbang dengan kekuatan yang kuat. Dia mendarat di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Produk! Semua orang tercengang, bahkan seseorang sekuat Fallet Knight dikirim terbang setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana orang Lin bisa mengetahui keterampilan bela diri semacam ini? Kelompok itu tercengang. Di kejauhan, Yufei juga mengerutkan kening. Adegan ini diluar dugaannya. Kamu, kamu berani menyakitiku. Fallet Knight merangkak dari tanah dan meraum dengan ganas. Siapa dia? Dia adalah murid tertua dari Istana Iblis Ekstrim Ungu, dan pemilik kekuatan garis keturunan. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius siapapun. Namun, belum lama ini, seorang gadis muda menunjukkan kekuatan garis keturunan yang sekuat miliknya, dan dia melawannya hingga seri. Tapi sekarang, seseorang tanpa kekuatan garis keturunan telah menjatuhkannya ke tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Aku akan mencabik-cabikmu, dan aku akan membuatmu menderita sakitnya jiwamu yang membara. Wajah Fallet Knight berubah, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kekuatan garis keturunannya melonjak tajam ke matanya, mengubah pupil ungunya menjadi merah darah. Api jiwa. Sebuah suara yang dalam terdengar, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Hati semua orang bergetar, dan mereka merasa seolah jiwa mereka sedang terbakar. Mungkinkah teknik rahasia semacam itu? Para murid Istana Iblis Ekstrim Ungu terkejut. Wajah cantik Huayan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar teknik rahasia ini sebelumnya, tetapi konon tidak ada generasi muda yang bisa menggunakannya. Aku tidak menyangka dia bisa menggunakan teknik rahasia semacam ini. Para tetua di tribun juga terkejut. Yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Elder Song dan Elder Gu. Mereka berdua tahu betapa menakutkannya jiwa api. Itu hanyalah kutukan bagi jiwa. Lin Suan, akui kekalahan. Keduanya berdoa dalam hati. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak menunjukkan ketakutan yang mereka bayangkan. Dia bahkan tersenyum tipis. Api jiwa, iya. Saat itu, Lord Alkohol telah membeda beberapa prasasti dari bola mata batu, dan salah satunya adalah jiwa api. Namun, Lin Suan telah menggunakannya dalam bentuk pedang jiwa. Dia mengira pedang jiwa akan menjadi lebih kuat jika dikombinasikan dengan maksud pedang naga besar. Namun, fusi belum berhasil, tetapi Lin Suan telah menguasai pedang jiwa. Mata kirinya bersinar, dan kekuatan jiwanya membentuk pedang tak terlihat yang berputar di sekelilingnya. Suara mendesing. Bola api jiwa tiba-tiba muncul, mencoba membakar jiwanya, tetapi langsung padam oleh pedang jiwa. Pupil Valet Knight mengecil. Dia bisa merasakan api jiwanya padam, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Api jiwa dapat membakar ahli manapun di bawah alam roh harmonis. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, Lin Suan tidak terluka, dan dia bahkan memadamkan api jiwa. Ini tidak mungkin. Valet Knight tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya dan berteriak. 240. Penonton gempar ketika mengetahui kebenarannya. Bahkan untuk mampu menahan api jiwa, ini sudah di luar imajinasi mereka. Mungkinkah Lin Suan yang terkuat? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Zie harus menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk bertarung imbang dengan Lin Suan. Bahkan api jiwanya tidak bisa melukainya. Huff! Aku tidak percaya kamu bisa memblokirnya untuk kedua kalinya. Wajah Zie menjadi gelap saat dia mengaktifkan api jiwanya lagi. Tanda di mata Lin Suan bergerak saat dia juga menggunakan serangan jiwa terkuatnya. Pedang jiwa. Energi pedang tak berbentuk bertabrakan dengan api dan menyatu satu sama lain. Pada akhirnya keduanya berubah menjadi debu. Melihat ini, semua orang sepenuhnya yakin dengan kekuatan Lin Suan. Jelas bukan keberuntungan dia bisa memadamkan api jiwa dua kali berturut-turut. Di kejauhan, gadis halus UV memandang ke arena dengan ekspresi serius. Kekuatan Lin Suan sudah cukup untuk mengancamnya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Di arena, mata Zie menunjukkan sedikit kebingungan. Bagaimana aku bisa kalah? Aku tidak bisa kalah. Saat berikutnya, kebingungan di matanya digantikan oleh kekejaman. Matanya sekali lagi mekar dengan cahaya merah darah. Teknik rahasia, dunia mata darah. Zie menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum. Pikiran Lin Suan bergetar seolah tersedot oleh kekuatan aneh. Pemandangannya berubah, dan sekelilingnya menjadi lautan darah dan tumpukan tulang. Ini adalah dunia garis keturunanku. Akulah penguasa mutlak di sini. Suara Zie dipenuhi kebencian. Aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Jenderal hantu mata darah, keluar. Lin Suan terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Makhluk humanoid yang menyeramkan muncul di sekelilingnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat menerkam. Energi pedang tak berbentuk melintas, dan semua makhluk humanoid terbelah menjadi dua. Lin Suan terus mencoba menggabungkan pedang jiwa dengan maksud pedang naga besar, dan akhirnya berhasil pada percobaan ke-13. Pedang jiwa naga, Lin Suan berteriak. Raungan naga terdengar. Energi pedang tak berbentuk berubah menjadi naga biru yang membubung ke langit, menghantam seluruh angkasa. Seolah-olah pedang surgawi telah menebasnya, dunia mata darah retak dan kemudian hancur. Ah! Tangisan kesakitan terdengar saat tubuh Valet naik bergetar. Darah dalam jumlah besar mengalir dari mata kirinya, tampak sangat menakutkan. Mataku, kamu menghancurkan dunia mata darahku. Ziye menutup matanya dan terengah-engah. Dia takut. Itu adalah serangan terkuatnya, namun masih belum bisa mengalahkan Lin Suan. Tak hanya itu, matanya juga mengalami luka parah. Baiklah, sudah cukup. Valet naik mengaku kalah. Sebuah suara yang bermartabat terdengar dengan sedikit kemarahan. Semua orang menoleh dan melihat seorang tetua dari Istana Iblis Ekstrim Ungu berbicara dengan ekspresi muram. Lin Suan menang. Wasit menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan secara perlahan. Penonton menjadi gempar, dan banyak murid negeri bayangan tercengang. Ziye yang mereka sembah sebenarnya telah dikalahkan. Selanjutnya, dia telah dikalahkan oleh seorang murid Tiongkok. Sulit bagi mereka untuk menerima situasi seperti itu. Adapun murid-murid negeri Xia, mereka sangat gembira hingga mereka menari dengan gembira. Untuk bisa mengalahkan jenius paling kuat di negeri bayangan, mereka sangat bahagia. Adapun murid-murid negeri hujan, ekspresi mereka rumit. Meskipun kekalahan Ziye membuat mereka bahagia, Lin Suan telah menjadi musuh terbesar mereka. Di tribun, Elder Song dan Elder Gu bertepuk tangan dan tertawa. Sudah lama sekali mereka tidak begitu bahagia. Brilian, terlalu brilian. China sangat beruntung memiliki Lin Suan. Di kejauhan, para tetua istana iblis ekstrim ungu memiliki ekspresi suram, dan sedikit niat membunuh muncul di mata mereka. Orang jenius seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tentu saja, hal semacam ini harus dilakukan secara diam-diam, dan mereka tidak bisa membiarkan aliansi prasasti menguasainya. Di atas panggung, Ziye dibawa pergi, tapi wajahnya penuh kengganan. Memikirkan kembali awal kompetisi, dia memandang rendah dunia dan tidak memandang siapapun. Namun kini, dia dikalahkan dengan luka serius. Kontras semacam ini membuatnya sangat cemberut, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh Lin Suan. Aku pasti akan membalaskan dendam mata kiriku. Hati Ziye penuh dengan niat membunuh. Saya akan menjadi pemenang terakhir. Setelah tujuh putaran kompetisi, Lin Suan mempertahankan kemenangannya dan menduduki peringkat pertama. Semua orang memandangnya dengan kagum, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Babak terakhir akan segera dimulai, dan jika Lin Suan tidak kalah, maka dia akan menjadi juara kali ini. Murid negeri hujan sangat bugup, karena hanya Yufei yang belum bertarung dengan Lin Suan. Kompetisi putaran ke-8, dimulai. Para murid yang berpartisipasi naik satu demi satu. Kali ini, mereka tidak menahan diri dan memberikan segalanya. Ouyang Changming, Wu Ying, dan yang lainnya maju satu demi satu, dan setiap pertempuran lebih seru dari sebelumnya. Dan Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Dia memahami misteri perpaduan pedang jiwa dan maksud pedang naga besar. Serangan semacam itu di luar dugaannya. Di babak selanjutnya, Lin Suan versus Yufei. Semua orang terkejut, dan kemudian mata mereka dipenuhi gairah. Di sini, akhirnya di sini. Ini adalah pertarungan terakhir, dan pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi yang pertama. Lin Suan, mengenakan jubah hijau, memiliki ekspresi tenang. Yufei, sehalus peri, tidak ternoda oleh dunia fana. Keduanya berdiri saling berhadapan, membentuk dua aura kuat. Di belakang Yufei, seolah-olah ada lautan tak berbatas, menenggelamkan segalanya. Dan di belakang Lin Suan, ada pedang yang mencapai langit, menopang bumi dan langit. Kedua kekuatan itu bentrok, dan seolah-olah dua bintang raksasa bertabrakan, menciptakan percikan api di udara. Pada saat ini, para murid di sekitarnya terdiam. Mereka merasa seolah-olah ada dua gunung besar yang menekan kepala mereka, membuat mereka sulit bernapas. Tanpa ragu, Lin Suan dan Yufei sudah berada di atas orang lain. Keduanya disukai oleh surga, di tribun penonton, banyak tetua menghela nafas kagum. Memang benar, Lin Suan dan Yufei, yang satu telah memahami maksud pedang, dan memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa kuat, sementara yang lain memiliki kekuatan garis keturunan yang langka, dan memiliki kecakapan bertarung yang sangat kuat. Apalagi selain mereka, ada juga Ziye. Meski dikalahkan, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Dalam persaingan selama 100 tahun terakhir, ini adalah persaingan yang paling ketat. Di masa lalu, salah satu dari Lin Suan, Yufei, dan Yufei bisa menjadi juara, tapi kali ini, sebenarnya ada tiga juara sekaligus. Kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah. Di atas panggung, suara gadis halus Yufei dipenuhi dengan keyakinan. Kalau begitu ayo bertarung, Lin Suan tidak menyanyiakan kata-kata apapun, dan dia mencengkram pedang panjangnya dengan erat. Keduanya diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Gemuruh. Di belakang Yufei, hantu lautan biru muncul. Ombaknya setinggi puluhan meter, dan terus menerus menerjang, hampir memenuhi seluruh langit. Dan Lin Suan, dengan pedang panjangnya di tangan, memancarkan aura pedang Dao. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya melayang di atas kepala semua orang. Tebasan guntur angin. Lin Suan mengeluarkan pedangnya, dan pedang itu bersinar, membentuk kekuatan angin dan guntur, dan menembus langit. Dengan satu tebasan, angin menderu-deru, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Segala macam pemandangan menakutkan memenuhi dunia. Yufei mengerutkan kening, dan segera menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tiga kaki di depannya, cermin laut biru setinggi dua meter muncul, dan sesosok tubuh muncul di cermin halus. Sinar pedang yang tajam dengan cepat keluar dari cermin, dan kekuatannya persis sama dengan teknik pedang Lin Suan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!